Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhan. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah SWT. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluk kesan dengan Allah SWT. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandam, tangan Allah melambai kepadamu untuk menajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau tak pilih, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rupu, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua turunnya. Aku mencintai muayah mbakku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton!